Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kendal, Wahidin Said, saat ditemui di kantornya pada selasa pagi. Menurutnya, pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan baik dan partisipasi pemilih akan memenuhi target yang diharapkan. Selain kemudahan yang diberikan untuk para pemilih, sosialisasi yang maksimal oleh KPU juga membuat optimistis KPU Kabupaten Kendal terhadap suksesnya pemilu 9 April sangat tinggi. Kemudahan tersebut berupa penggunaan KTP sesuai alamatnya, dan jika belum terdaftar dalam DPT atau belum mendapat surat undangan pemilih, selain KTP, kartu keluarga juga dapat digunakan dengan menunjukkan ke Ketua KPPS TPS di alamat sesuai KTP. Tetapi sekarang ada sapu jagadnya dengan daftar pemilih khusus, orang yang tidak terdaftar bisa mendaftar, kemudian daftar pemilih khusus tambahan cukup dengan KTP di DPS. ABAB sama dulu ya? Ya, dulu ABAB ya. Pemilih khusus dan? Pemilih khusus tambahan. Bagi mereka yang tidak terdaftar dan dia menggunakan hak pilihnya di lokasi masing-masing. Kembali mudik? Kembali mudik ya, kembali mudik ya. Bisa mendaftar dengan cukup menunjukkan KTP atau identitas lain. Termasuk orang yang tidak punya KTP, itu dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Asalkan dia betul-betul ada di sana, dia bisa menggunakan dengan surat keterangan Kepala Desa. Setempat? Setempat. Di alamat di desa itu. Di lokasi itu. Sedangkan untuk distribusi logistik sudah selesai, termasuk salah hitung milik suara di Kecamatan Sukorejo, saat ini sudah dipenuhi sesuai kebutuhan. Logistik saat ini sudah berada di KPPS dan akan segera dikirim ke TPS masing-masing wilayah. Pengiriman akan dilakukan pada selasa sore atau bahkan Rabu dini hari.